Pembangunan gedung sekretariat badan ekspektif mahasiswa dan penggunaan mahasiswa Jusan Tospol, Universitas Komodiam, Makassar, tadi malam terbakar. Seluruh bangunan terbakar habis saat dua mobil pemadam pembakaran tiba di lokasi. Peristiwa ini terjadi saat bentrok dan tawuran antar mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Tospol untuk pemerintahan yang dipicu masalah gapura tembok. Kedua pihak beradu mulut hingga berujung bentrok yang diduga menggunakan bom Molotov maupun busur dan senjata tajam. Dalam kejadian ini dua mahasiswa terluka terkena anak panah dan saat ini dirawat di rumah sakit. Hingga Kamis malam puluhan aparat bersenjata masih disiagakan di sekitar kampus untuk mengantisipasi terjadinya bentrok susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan.